Jadi jangan modifat 10 juta, dengan value 370 jutaan kalian bisa dapet cuma harganya 320 juta doang guys Dengan kondisi seperti ini Kalo gue sih, dan kalo kalian beli motor ini dengan kurang lebih harganya 1 miliar guys Kalian dapet cashback sekitar 200 jutaan dari modifannya Kita bisa bah... Halo teman-teman semua, nama gue Vandy Dekadis, balik lagi ke RNJ TV Sekarang kita akan membahas beberapa hal, terutama adalah motor dengan modif-modif ter mahal Jadi kalian bisa mendapatkan cashback yang besar dengan uang yang kalian bayar dari motor tersebut Masih bingung kan maksud gue apa Sebenernya gue gak tau ngerti juga yang gue omongin Tapi intinya adalah gue mau ngasih liat ke lo motor-motor yang harganya termasuk modif paling head-on yang pernah ada disini Dan bisa kalian dapetin di dealer langsung Gimana? Kita langsung aja ke motornya Nah untuk motor pertama yang kita punya stoknya itu adalah Z900 tahun 2022 Motor ini punya value cashback 40 juta rupiah Jadi itu kalian yang gak paham maksud gue, maksud gue value cashback adalah motor ini Kalau kalian beli dengan harga sekian, kalian dapat gratis part dengan harga 40 juta Itu maksudnya cashback ya guys Kita bisa lihat mendekat sedikit, Z900 ini udah banyak modif meskipun dari luar gak terlalu kelihatan guys Dengan mata telanjang gak terlalu kelihatan kalau disini ada modif-an Yang terutama yang paling kelihatan disini adalah Caliper RAM Caliper RAM ini udah diganti depan belakang jadi Brembo Brembo ini caliper RAM yang paling baru dan yang paling pro Maksudnya paling pro adalah yang biasa dipakai di motor-motor balap Contohnya ya kalau Superlegger-nya gitu Udah kayak gini caliper RAM-nya Itu harganya mahal banget Terus kopling udah Ako Sato Itu kayak udah semua gogeknya udah ganti Ako Sato sekarang Terus engine guard udah diganti oleh merek GB 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 Racing GB Racing Terus untuk kenapotnya jelas-jelas udah Aero Kenapot Tapi bukan straight pipe ya Ini full system Aero udah diganti Dan beberapa perintilan kecil Contohnya kayak Spion Ini apa namanya Hand grip Terus buat Taki bensinnya itu udah dikasih perintilan kecil-kecil Memang dari luar gak terlalu keliatan Tapi kalau kalian lihat secara detail Ini juga ngebantu performa guys Jadi beberapa tuh ada yang ngebantu performa Ada yang cuma buat looks doang Tapi untuk Z900 ini case-nya Itu membantu performa Jadi 40 juta cashback dengan harga yang kalian bayar disini Check sound bang, check sound Check sound? Kita coba check sound guys Jadi layarnya udah LED yang baru ya Beda sama yang versi sebelumnya Masih setengah analog, setengah ini Ini udah full LED Kita check sound Jadi Aero nya udah Kayaknya udah mau Itu full system kemungkinan ya Jadi jangan modifat 10 juta Dengan value 370 jutaan Kalian bisa dapet cuma harga 320 juta doang guys Dengan kondisi seperti ini Kalau gue sih rekomendasi nya lebih ke sport Yaitu motor selanjutnya guys Selanjutnya belum ke motor sport Tapi gue ada motor naked Dari BMW 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 R90 Jadi motor ini udah full option Dari BMW nya Sebagian modifnya Udah dikasih aksen emas Kayak depannya udah dirubah Terus bentuk-bentuk aksen emas yang ada di mesinnya ini Full dari option Full option yang bisa dipilih Ini namanya option 719 Yang ada di BMW R90 BMW R90 ini juga Udah ada di modif tambahan yang lainnya Bukan hanya full dari BMW doang Tapi beberapa pemilik sebelumnya udah pernah modif ini Harinya cuma 700 jutaan doang guys Dengan kalian modif kurang lebih Sampai 100 juta termasuk Sampai step Lampu Klaxon yang udah tanya-tanya Terus aksen kulit yang ada di tangki Aksen emas Spion Termasuk master ram Sama Couplingnya Couplingnya tuh udah Ini juga option dari BMW Kayaknya guys ya Dan lampu depannya udah full modif Vibesnya tuh udah lebih ke Jeb style Radar daripada Original R90 yang ada disitu guys Kalian bisa liat bedanya Original R90 dan disini Bedanya Lumayan beda jauh Dari warna dan lain-lain Tapi menurut gue ini worth it Karena kalian dapet cashback 100 jutaan Kalau kalian ambil motor yang ini Radar daripada ngambil BMW yang itu Karena ini udah ada Full modif yang bisa kalian explore sendiri Daripada R90 yang normal Jadi 700 jutaan Dapet cashback 100 jutaan guys Let's go Dan untuk lapotnya ini adalah Sudah diganti ya Kelapotnya itu udah unit Tulisannya unit Gue gak tau sebenernya mereka apa Tapi kita akan cek sound Untuk unit 719 ini guys Jadi bedanya Gerak Karena mesinnya boxer Jadi gerak kanan kiri Ya kan Itu option Full option Kalau BMW R90 Salah satunya dapet Kelapot kayak gitu guys Gimana kalau kita geser ke motor Selanjutnya yang modifnya juga Lebih mahal Cashbacknya lebih gede Tapi motornya lebih mahal juga Jadi ya You know lah Kita pindah Nah kesana Nah ini motornya Ini adalah CBR 1000RR Yang dulu dipakai Yang sekarang Masih sekarang Di WSBK itu Dipakai sama Icar Lekwona guys Tim Honda Racing Resminya super baik Liverinya bukan ini Tentu aja Ini cuma livery hitam doang Ini cuma ada Berapa di Indonesia nih Dikit banget Dikit banget Di Indonesia itu Pokoknya dikit banget Dan kalau kalian beli motor ini Dengan kurang lebih Harganya 1 miliar guys Kalian dapet cashback Sekitar 200 jutaan Dari modifannya Kita bisa bahas Modifannya pertama guys ya Zaz-zaz pertama adalah Guard Protektor Kopling yang sudah menjadi Aco Sato Lalu Handgrip Itu sudah pasti Termasuk tabung light tech Salah satunya Terus Kaliper Brembo Yang baru ganti Terus RNJ RNG Frame slider RNG Lalu GB Racing Bodinya Kabel Selang ini pun sudah ganti Yang warna merah Supaya warna aksennya keluar Dan terutama ada dua Yang paling penting disini Adalah kelapot arrow Full system Dan juga Rotobox Velg Paling ringan Bahan karbon Warna aksen merah Yang masuk banget Sibir 1000R Di custom total Sampai 200 juta rupiah Jadi kalau kalian Misalkan beli ini Satu miliar Kalian dapat value Satu koma dua miliar Dengan harga motor Sekarang waktunya Cek sound Bener gak Ini yang lainnya Rada beda guys Tidak seperti biasanya Ini kilas juga Karena kuncinya disini Kuncinya udah kayak Alphard guys Cek sound Itu dia bunyi Sibir 1000R RR Dengan kelapot arrow Full system Bukan straight pipe Tapi full system Bunyinya itu persis sama Yang di World Superbike Championship Yang dipakai Oleh Iker Lequona Dan motor ini Mempunyai cashback value Paling besar Dari semua motor Yang ada di RNJ Gimana kalau kalian Mulai cek lagi Motor-motor di RNJ Karena sebagian semua Udah full modif Dimana kalian pasti Dapet cashback Dari yang kalian beli Apapun itu unitnya Dimanapun itu Yang penting RNJ Jadi bisa langsung Cek ke Instagram RNJ Motorsport Let's go Jadi untuk temen-temen Yang berminat Untuk mencari motor Moge Apapun itu ya Mulai dari 250cc Sampai ke level paling ujung Nanti Kita punya Di 3 dealer yang berbeda Sebenernya ada 4 Sebenernya bisa lah 3 ya Di durian 3 Bekasi RNJ Kemang Untuk yang BSD itu Lebih ke Sebenernya yang Moge Lebih gede Daripada 2,5 Jadi untuk yang nyari 2,5 Kita ada di Durtik sih terutama ya Tapi untuk nyari Yang CC full Kita ada 4 dealer Yang dimana kalian bisa datengin Dan semuanya Gue yakin ada cashback Tanda kutip Untuk kalian Tiap kalian cari unit Apapun itu Pasti ada cashback Jadi Tunggu apa lagi Langsung aja ke RNJ Motorsport Iya enggak Iya enggak